Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat Amin amin ya Rabbul Alamin Selamat datang di Cak Mujib TV Jangan lupa support terus channel ini Dengan like, share, komen, dan subscribe-nya Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys Yaitu Kampung Adat Dukuh ya Desa Islam tradisional di Belantara Hutan Dan Garut Wow, saya baru tahu ini guys ya Dan semoga menambah pawasan dan pengetahuan kita nih Maksudnya adalah, ada desa terpencil Mungkin di Belantara Hutan, di dalam hutan gitu guys Tapi disini adalah desa Islam Masya Allah Nah, langsung saja guys kita play videonya Let's go Wow Masih seperti ini ya bangunannya Bedek namanya itu Masya Allah Ini alami banget masih guys Sebelum lanjut videonya Jangan lupa Like, komen, share, dan subscribe Kabupaten Garut Jawa Barat Didominasi dengan area hutan yang masih terjaga Kekayaan alamnya sebanding dengan adat istiadat yang masih kental hingga saat ini Oke Salah satunya ialah Kampung Dukuh Sebuah desa terpencil yang memegang teguh nilai adat bernafaskan Islam Masya Allah Berada terisolasi oleh lebatnya hutan Garut Secara administratif di desa Ciroyum, kecamatan Cikelet, Garut, Jawa Barat Masya Allah, masih kayak gini ya guys ya bangunan-bangunannya Kampung Dukuh punya sejarah panjang yang masih dipertahankan hingga kini Didirikan oleh seorang ulama pada abad ke-17 bernama Sheikh Abdul Jalil Kala itu wilayah Sumedang ditimpin oleh Bupati Rangga Gempol II Atas saran dari Raja Mataram Sheikh Abdul Jalil diminta oleh Rangga Gempol II untuk menjadi seorang kepala agama Saat itu ia menerima tawaran dengan syarat yang harus ditaati sebagai perjanjian Kampung Dukuh secara geografis memiliki wilayah yang terisolir Sebelah utara dibatasi oleh Gunung Ragas Samudera Hindia di selatan Sungai Cipasarangan Sungai Cimangke di sebelah timur dan barat Hanya dua syarat agar Sheikh Abdul Jalil berkehendak menjadi pemuka agama di Sumedang Seluruh elemen masyarakat Sumedang dilarang melanggar hukum Islam Serta Bupati dan rakyatnya harus bersatu Namun Apandaya, selang 12 tahun kesepakatan tersebut dilanggar oleh sang Bupati sendiri Ia tega membunuh utusan dari kerajaan karena tidak mau tunduk ke kerajaan Banten Hal tersebut membuat Sheikh Abdul Jalil merasa dihianati Padahal, kesepakatan menyebutkan tidak ada pembunuhan, perzinaan, merampok beserta perbuatan buruk lainnya Sheikh Abdul Jalil lantas angkat kaki dan pergi menuju ke selatan Sampailah ia di tempat yang kini berdiri kampung Dukuh Sesuai dengan ajarannya, kampung Dukuh selalu mempertahankan syariat Islam sebagai aturan adat yang berlaku Kampung Dukuh sendiri dahulunya bernama Padukuhan Yang sama artinya dengan Padepokan sebagai tempat di mana orang bisa tinggal dan mendekatkan diri pada Yang Maha Esa Letak kampung Dukuh begitu terpencil, untuk mencapainya harus menerobos rimbunnya hutan di sisi selatan Garut Hal ini menyebabkan akses modernisasi di kampung ini pun terbantengi Mayoritas kampung Dukuh bermata pencaharian sebagai petani di sawah dan ladang Rumah-rumah mereka terbuat dari kayu dan atapnya dari daun ilalang Setidaknya ada 42 rumah dan 1 masjid sebagai pusat peribadatan di kampung Dukuh Terbagi sejumlah 172 orang untuk kampung Dukuh dalam dan 70 kepala keluarga wilayah kampung Dukuh luar Jauh dari kesan modern, bahkan kampung Dukuh tidak ada seorang pun yang menggunakan peralatan elektronik Ketika malam tiba, lampu cempor atau lampu tradisional yang mengandalkan api dan minyak tanah Begitu pula untuk memasak yang kini dengan modernisasi kompor gas Warga kampung Dukuh justru masih mengandalkan kayu bakar Hidup berdampingan secara baik dengan hutan adalah visi kampung Dukuh Garut Bahwa hutan bukan warisan, tetapi titipan untuk sumber daya kehidupan kita bersama Visi tersebut terpatri dalam batu marmar sebagai cara bertahan hidup jauh dari modernisasi Berarti mungkin tidak mau juga untuk alat listrik gitu masuk ke sana mungkin ya Dahulu, kebakaran berulang kali melanda kampung Dukuh Salah satunya pada tahun 2010, 40 rumah tradisional mereka habis di lahap si jago merah Bahkan literasi sejarah kampung Dukuh dengan Arab bundul berbahasa Sunda Turut Musnah Kini ciri khas kampung Dukuh telah direkonstruksi atas bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 1 miliar Ini berarti kan masuk ke desa ya guys ya Dana desa mungkin Ini juga pastinya mendapatkan bantuan juga dari pemerintah kan Benar gak sih? Atas jasa dan keberhasilan Sheikh Abdul Jalil menyebabkan syiar Islam Kampung Dukuh masih bertahan hingga kini Setiap hari Sabtu warga selalu bersiarah ke makam Sheikh Abdul Jalil Warga luar juga diperkenankan bersiarah dengan menjalankan aturan adat yang berlaku di kampung Dukuh Sampai jumpa di episode jurnal desa lainnya yang akan membahas hal-hal yang menarik dari daerah di Jawa Barat Alright guys selesai videonya dan itulah tadi ya Semoga menambah wawasan kita ya Kampung adat Dukuh ternyata dari Sheikh Besar Yaitu Abdul Jalil yang dari dulunya guys memang berdakwah Islam seperti itu Dan Masya Allah beliau ini sampai sekarang masih ada Yaitu keberkahan ya karamahnya juga seperti itu Bisa dikatakan apa ya guys ya Orang-orang dulu dalam berdakwah itu ikhlas karena Allah SWT Dan sampai sekarang pun orang yang tetap menjalankan agama Islam itu Dijaga oleh Allah SWT Sampai sekarang Allahu Akbar Dan Allah tak faham juga guys Macam mana istilahnya kehidupan yang sekarang itu modern Penuh dengan gadget Tapi di kampung Dukuh ini Tidak ada gadget sama sekali Dan mereka menggunakan petromak Apa namanya ya Ya kayak gitulah yang lampu-lampu zaman dahulu Seperti itu guys Dan memasaknya pun tidak memakai kompor gas Tapi memakai kayu Itu lebih alami dan natural gitu kan Allahuakbar Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Share video ini kemana pun Ya ke Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya Supaya apa banyak orang yang tahu Ya dan juga bisa support channel ini juga Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!